T.D. mengatakan polisi mengamankan CCTV hingga ponsel almarhumah istrinya, Lina Jubaedah untuk penyidikan terkait laporan Rizky Febian. Bukan diamankan, buat biar tahu. Dari CCTV diambil semua, sama PC komputer. Handphone Bunda juga dicek, ujar T.D. ditemui di kediamannya di kawasan Bandung, Jawa Barat, Ngerabu, tanggal 8 Januari 2020. T.D. mengatakan proses yang terjadi pagi tadi itu berjalan lancar. Dia juga bersikap cukup kooperatif. Buat penyidikan polisi, saya serahin semuanya ke kepolisian biar nemuin titik terang, itu aja, sambungnya. Di situ, T.D. juga sekalian ingin membuktikan kalau tidak ada kejanggalan dalam kematian Lina Jubaedah. Sebelumnya anak sulung Lina Jubaedah dan Sule, Rizky Febian lapor polisi karena merasa kematian ibunya ada yang janggal. Dia menduga ada luka lebam di jenazah Lina Jubaedah. Lina Jubaedah, ibu kandung Rizky Febian dan mantan istri Sule sendiri meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pagi. Terima kasih telah menonton!